Alright everybody, welcome back again di All Coins Update. Today kita udah ngeliat Bitcoin finally breaking down ya teman-teman sekalian. Langsung dari 63 ribuan, 62 ribuan after key support yang kita mention. Itu di breakdown, wah cepet teman-teman turunnya ya. Langsung di bawah 60 ribu dollar. Currently Bitcoin running around 60.000 dollars ya. Berusaha untuk claiming that level. Dan ini masih volatile, jadi kita belum tahu nanti sampai around jam 3 pagi mungkin menjelang New York close ya. Karena saya rasa ada impact juga dari S&P 500 yang masih consolidate. Kalau kita ngeliat dari pergerakan internalnya. So it is giving pressure ya on Bitcoin juga. Padahal tadi sempat recover, tapi kemudian kena tekanan jual lagi. Dan ini juga gak lepas dari bad newsnya Mt. Gox ya. Yang rencananya mau distribusikan repayment mereka terhadap klien-klien atau investor mereka per awal Juli. Jadi banyak orang asumsi bakal langsung dijual gitu loh Bitcoin yang mereka terima. Padahal ya gak juga ya kan. Mungkin sebagian dijual, sebagian di keep, dan ya sebagian di profit taking. Tapi itu adalah hal yang wajar. Itu pun sebenarnya kan gak sekaligus ya. Berproses bertahap teman-teman. But fear is fear. Fart is fart. Bad news is bad news. Ini udah pasti memang menjadi bagian dari permainan market. Yang sengaja ya untuk dibuat supaya pasar retail terutama itu kehilangan akal sehat. Ya kehilangan keseimbangan. And then they start selling. When the price cenderung murah gitu loh. Bukan cenderung tinggi atau cenderung mahal. Right? So in this video kita mau bahas lengkapnya soal Ethereum dominance. Kemudian Bitcoin dominance. USDT dominance. And then kita bakal bahas tentang atau review tentang Ethereum. And then of course ya. If you guys have any request. Mungkin the first comment di video ini. Nanti akan saya ambil altcoinsnya untuk kita review di next altcoins update. Berbarangan dengan 1 atau 2 altcoins lainnya. Jadi kayak total ada 2 atau 3 altcoins yang akan kita review. Right? So. Pertama-tama saya pengen ngebahas dari Ethereum dulu. Ya. Ethereum ini kalau kita ngelihat teman-teman ya. Sorry. Kita mulai di Bitcoin dominance dulu deh. Jadi today kita beruntung banget ya. Walaupun selling pressure di Bitcoinnya sangat tinggi. Bahkan Bitcoin sampai ngelewatin 60 ribu dollar. Itu diiringi dengan Bitcoin dominance yang drop around 1%. More or lessnya. Sampai di bawah 55%. Ini yang ngasih altcoinsnya bernapas ya. Ini kalau misalkan tadi Bitcoin dominance-nya nanjak juga. Wah. Ini para pelaku pasar. Terutama yang barangnya spotnya di altcoins semua ya. Pasti cengap-cengap gitu ya. Pusing ya. Aduh. Gawat nih ya. Tertekan lebih jauh. Nah luckily kalau kalian lihat di perspektif time frame daily ya. Bitcoin dominance itu masih dalam kondisi creating lower high. Ya. Every time dia testing high point-nya itu kena reject. Kena reject. Kena reject. Dan sekarang kita sebenarnya bisa dibilang belum lepas dari cengkraman potensi untuk Bitcoin dominance nanjak gitu loh. Karena technically kalau kalian lihat di perspektif time frame weekly itu masih forming some kind of rising wedge pattern. Which is kalaupun nanti kita turun gitu ya. Tetap bisa ada kemungkinan dia rebound lagi. Untuk mengejar ke 57%. Ish. More or less-nya. Karena mendekati 58% juga ya. Dan kemudian kalau misalkan kita beruntung. Malah kondisinya dia breakdown. Wah. Ini lebih happy ya. Karena altcoins bisa dipastikan akan rally teman-teman sekalian. Dan nanti pindahnya kemana? Either 2 ya. Antara pindah ke ethereum dominance atau ke others D. Yang kemarin saya sudah bahas sama teman-teman saat live streaming. Banyak yang baru tahu tuh ya. Oh apaan tuh others D? Ya kan. Others D adalah crypto total market cap. Ya. Dominance. Di luar dari top 10. Jadi top 10 disitu. Apa aja teman-teman. Ingat stablecoin termasuk tuh. Ada USDT juga disana. Ya. Itu menjadi salah satu bagian dari kunci untuk. Mungkin ya kunci untuk. Menentukan indikator ini gitu loh. Atau indeks ini gitu. Dan kita ngeliat saat ini. Itu steady ya. Di angka 10 persen sih. Dan kita sempat dapetin dia testing ke 9,43 persen. Minggu lalu. Kemudian dia mantul. 10,1 persen. Nah ini berarti kalau kita lihat dari kondisi per sekarang ya. Ini kan kalau kalian perhatiin. Others D nanjak nih. Bitcoin dominance turun. Nah berarti kalian tahu tuh uangnya kemana teman-teman. Ethereum dominance soalnya turun juga. Nggak ikut naik ya. Jadi Bitcoin dominance-nya steady. Sorry Bitcoin dominance-nya turun. Ethereum dominance-nya turun. Ternyata yang steady adalah others D. Others D steady. Itulah kenapa altcoins kalian lihat hari ini. Atau malam ini. Atau sore ini. Atau tadi sore. Itu masih rata-rata masih ada yang menghijau teman-teman. Ya. Kalau misalkan others D-nya di bawah. Udah. Ini nggak selamat juga. Bakal rungkat juga teman-teman. Saya rasa altcoins masih bisa tertekan turun lebih jauh lagi gitu loh. Ketolong sama others D yang cenderung membaik ya. Nah in the end. Apa yang mau dilihat dari Bitcoin dominance ya. Sebenernya Bitcoin dominance kita akan bahas dari time frame award-nya. Karena kita pengen mentuhin kan. Untuk pergerakan at least. Mungkin 2-3 hari ke depan gitu ya. Sementara sih good news-nya. Ini kalau kalian perhatikan ya. We have support resistance di kisaran area ini. Dan technically sekarang lagi berusaha untuk di flip. Jadi per kondisi ini dia berhasil nge flip. Berarti bisa dibilang Bitcoin dominance ya. Masih bisa meneruskan pelemahannya. When is the next target? Penting untuk kalian ketahui. Yang namanya Bitcoin dominance itu kan nggak ada supply demand ya sebenernya. Jadi yang kita lihat itu patokannya biasanya adalah support resistance. Dan the next support resistance yang mungkin boleh kita pantau ya teman-teman. Actually kalau misalkan di bawah itu ada di sini. Yaitu di kisaran 53,70%. Nah ini saya rasa wajar. Orang mulai kehilangan trust atas Bitcoin. Karena faktor yang tadi ya. Mount Gox ya pengen ngelepas. Bukan ngelepas lah. Pengen nge-repayment ya. Ke klien-klien atau investor-investor mereka. Maka ketika dulu Mount Gox masih beroperasi. Jadi yang jadi perhatiannya adalah banyak orang khawatir. Kalau seandainya Bitcoin itu diterima oleh para kliennya. Itu bakal langsung di-dump. Kenapa? Ya banyak tesisnya ya. Kayak bilang. Ya kan dulu waktu Mount Gox di-hack kan itu Bitcoin-nya berapa harganya. Gini-gini-gini. Sekarang kan udah berapa. Gini-gini-gini. Ya kan sebenarnya nggak terima dalam bentuk senilai itu ya teman-teman ya. Setahu saya sih harusnya. Ya tapi nanti saya harus cek lagi sih. Untuk memastikan ya teman-teman ya. Supaya informasinya jadi lebih valid gitu. Oke. So for now ya at least Bitcoin Dominance ngasih impact terhadap altcoins. Untuk bergerak agak lebih free. Agak lebih bebas. And that's why some of the altcoins bisa berhasil mantul ya. Atau rebound dari area-area support-nya. Seperti beberapa yang cukup cepat. Hari ini rebound-nya itu ada ondo. Kemudian ada RDR termasuk ya render teman-teman. Kemudian LDO ya. Even LDO is going up ya. Di kondisi situasi yang memanas. LDO masih bisa bertahan dan masih bisa nanjak gitu. Nah itu sementara kalau Bitcoin Dominance ya. Luckily kita ngeliat dia breakdown support. Which is potensi untuk dia meneruskan pelemahannya masih cukup tinggi. Dan di sisi Ethereum Dominance guys. Ethereum Dominance sebenarnya kalau saya bilang ini nggak terlalu parah yang kayak gimana. Well technically kalau kalian lihat dari segi price action ya. Waktu ini kalau kita ngeliat prosesnya tuh sebenarnya dia creating higher-higher-higher-low ya. Jadi jatuhnya kayak gini teman-teman sekalian ya. Kalaupun dia pullback saya percaya ini masih berpotensi untuk dia membentuk higher-low. That's why untuk Ethereum pegangan saya sebenarnya adalah ya fundamentalnya ya in the long run gitu loh. Kita tahu ETF Ethereum akan segera ditradingkan dan launching. Pada saat itu launching ya harusnya sih ngasih impact yang cenderung positif. Cuma kan banyak orang berpikiran ya kalau misalkan sell the news event. Bagaimana jika kali ini terbalik teman-teman. Karena orang-orang udah tahu ya after ada sell the news event pun. Maksudnya fund flow dari institusi itu sangat memudahkan untuk market itu. Atau aset itu bergerak sangat-sangat-sangat signifikan. Dan saya rasa orang-orang harusnya juga sudah mengantisipasi akan hal tersebut. That's why dari tekanan jual yang tersaat ini berlangsung. Somehow Ethereum itu nggak separah Bitcoin. So if you take a look here. Ethereum itu overall setelah dia rally ini technically dia hanya pullback dalam speed yang kecenderungan corrective. Walaupun dari top ke bawah ya overall 17% juga. Tapi kalau kalian gunakan Fibonacci retracement from the bottom ya to the top. Ini bahkan kita baru nyampe ke 62% atau kisaran golden ratio-nya gitu. Ya kalau kita ngeliat dari price action time frame daily. Ya apa sih yang perlu diperhatikan teman-teman. Beberapa poin. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari sini ya. Segi struktur dulu. Struktur di mana high point terakhirnya si Ethereum itu udah berhasil di flip. Ya jadi technically kita creating market structure shift di situ. After internal structure-nya previously itu kecenderungan membentuk potensi pergerakan yang cenderung lebih ke arah bearish gitu ya. Ini kita ngeliat dia flipping di situ. So it's a good thing ya. Dan kita ambil low point ya. Which is low-nya di sini. Kita tarik ke atas. Dapatlah 62% retracement. Sebetulnya all of this movement itu bisa dibilang imbalance ya. Jadi kita terlihat pergerakan pada Ethereum itu berlangsung dalam kondisi yang sangat impulsif. Tentu saja ini keterlibatan institusi juga sudah bisa dipastikan ada di sana. Sehingga harga itu bisa bergerak dengan sangat impulsif, high volume, dan very very strong. Ya very very strong. Nah kemudian overallnya setelah dia naik impulsif. Timbul pertanyaan. Kenapa mereka nggak mau beli lagi di sini gitu. Kenapa waktu lu FOMO di sini, ini pada FOMO nih. Kenapa di sini pada nggak mau beli gitu kan. Ya mungkin karena sentimen negatif, karena tekanan jual dari Bitcoin gitu kan. Dan masih banyak faktor lainnya. Tapi salah satunya di sini adalah of course ya mother index-nya kita. Yaitu Bitcoin mengalami tekanan jual. Jadi secara tidak langsung lah. Ethereum suka tidak suka mau tidak mau pasti kena dampak ya. Apalagi dia itu bisa dibilang adalah market cap yang kedua terbesar. Selain daripada Bitcoin. So it is very important. Ya for Ethereum. Ya ketika posisi Bitcoin terkoreksi ya dia juga very likely akan ikut terkoreksi. Sementara sih golden ratio ada di 3.244 dollar per ETH. Dengan kondisi kamu bisa mengambil juga area ini. Karena ini ada order block ya. Kalau kita bilang teman-teman sekalian. Order block ketika kondisi 1 bear candle itu. Kemudian next day-nya terjadi bullish engulfing yang sangat-sangat strong. Sehingga terjadi breakout terhadap previous high. Atau kalau kalian mau ngambil patokan ini. Ibaratnya previous support resistance-nya di kisaran area ini. Nah ini udah berhasil di takeover gitu ya. Jadi dia rally sangat kencang. Dan sekarang kita terus mendapatkan Ethereum itu sebenarnya dalam keadaan koreksi. Ya dia koreksi lumayan banyak teman-teman sekalian. Terus ya masih terkoreksi. Masih terkoreksi. Masih terkoreksi. Secara structure juga mengatakan seperti itu. Dan masih ada possibility untuk further correction on Ethereum. Namun teman-teman sekalian. Ini di luar daripada analysis ya. Saya personalis sih sebenarnya melihat Ethereum ya. For kita istilahnya mencari profit tambahan teman-teman. Gimana kalian bisa beli tokennya. Bisa kalian manfaatkan. Kalian utilize ya. Dengan proyek-proyek yang ada pada Ethereum. Seperti layer 2 dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah salah satu good benefit lah. Dari punya Ethereum ya. Ini sebenarnya mirip-mirip. Kayak orang-orang punya BNB gitu loh. Kalau orang punya BNB. Sekarang apa aja yang bisa dimanfaatin. Oh ada mega airdrop. Kemudian ada launchpad. Kemudian ada launchpool. Nah sebenarnya kalau teman-teman punya Ethereum. Itu juga bisa digunakan di banyak transaksi. Atau di banyak-banyak proyek yang saat ini tersedia ya. Di apps-di apps-nya daripada Web3 teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya. Kalau misalkan kalian invest di Ethereum ya. Sebenarnya sayang kalau misalkan. Cuma kalian staking gitu loh. Kalian bisa utilize Ethereum kalian. Ya katakanlah kalian staking. Tapi sekaligus kalian bisa ikut. Semacam airdrop gitu kan. Atau misalkan kalian bisa ikut. Launchpad dari suatu. I don't know. Maybe dari suatu di apps gitu. Dan banyak banget. Cuma teman-teman harus mau explore. Dan harus mau belajar. Ya mungkin di awal gak perlu pakai it gede-gede gitu kan. Coba spare sebagian it aja. Untuk kalian pakai. Dan kalian pelajarin kira-kira. Ya seperti apa gitu loh. Kalau kalian manfaatkan di. Banyak di apps-di apps. Daripada proyek-proyek yang berada di bawah ekosistem Ethereum. Termasuk layer 2-nya. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah disini. Ya ini me personally ya teman-teman sekalian ya. Kita bukan. Saya cuma inform ke teman-teman bahwa. I'm not saying that. This is bad bottoming ya. For Ethereum. Baru banget tadi sore. Waktu kita ngeliat dia drop-nya. Ya sebenarnya saya gak ada masalah ya. Maksudnya. Ya I'm personally ya. Doing TCA on Ethereum. Bahkan udah dari sebelum harganya di kisaran 3 ribuan dollar gitu loh. I mean. Saya udah buy Ethereum. Jauh dari bawah. Sekitaran 1.500-1.600 tuh. Udah mulai banyak belanja di Ethereum teman-teman. Ya sekarang jadi tinggal sisa-sisa spare cash. Oke. Kita tambahkan Ethereum ya. Kita belajar Ethereum lagi. Jadi saya lebih ke. Prinsipnya lebih ke DCA. Untuk si Ethereum ini ya. Saya ngeliatnya lebih ke sana. Jadi saya fokus ke fundamental ke depannya. Nah ini teman-teman sekalian. Kalau kalian yang istilahnya sama ya. Mungkin. I don't know ya. If you invest ya. Di crypto itu ya kan. Masalahnya di altcoins yang kalian invest tuh dimana aja gitu loh. Kalian belinya proyek-proyek apa gitu loh. Kalian beli altcoinsnya apa gitu loh. Kalian tau gak researchnya ya fundamental dibaliknya fungsi atau kegunaannya. Apakah si koin-koin itu bisa kalian utilize kembali gitu loh. Jadi kalau Ethereum ya saya pikir saya pribadi. Dengan mengutilize Ethereum kembali ya itu bisa mendapatkan benefit yang lebih gitu loh. Sehingga saya punya Ethereum pun saya gak masalah. Saya gak ngeliat dari faktor price-nya. Tapi kita ngeliat in the long run. Ethereum. Menjaga panjangnya seperti apa. Itu doang ya. Yang menjadi pertimbangan saya. Ketika saya berinvestment atau membeli Ethereum. Menjadi bagian dari portokoli investment di crypto saya. Ya di luar daripada altcoins ya. Yang istilahnya kita ngejarin game-nya itu kayak 10x ya. 20x, 30x gitu loh. Kalau kalian beli Ethereum udahlah. Paling dapet-dapet paling kayak mentok-mentok 3x gitu loh ya. Dari 3 ribuan something ke harga maybe ya masih banyak orang yang predict sampai 10 ribu bahkan. Jadi kayak 2x, 3x itu sebenarnya masih sangat-sangat konservatif dan sangat-sangat possible untuk dicapai. Namun teman-teman sekalian untuk case yang apa namanya Ethereum-nya sendiri. Pertanyaannya adalah kalau kalian punya Ethereum. Kalian bisa utilize gak gitu. Kalau kalian utilize Ethereum itu harusnya benefit yang kalian dapatkan tuh jauh lebih banyak. Daripada sekedar jadi holders. Kira-kira kayak gitu. Oke. That's why penting juga teman-teman. Before kalian membeli altcoins aja ya. Kalian juga harus mengerti gitu loh. Kira-kira altcoins ini utility sih yang apa ya. Gitu loh. Ini kalau di spot nih kita ngomongin. Kalau kalian definition-nya cuma buat trading doang sih gak terlalu pusing lah. Ya. Gak terlalu pusing. Alright. So. Next one. Yang kita mau review sedikit teman-teman. Before kita lanjut lagi ke Ethereum untuk lower time frame-nya. Saya pengen bahas sedikit tentang market cap ya. Sorry. USDT dominance teman-teman. So this one ya. I think it's very, very tricky ya. Very, very tricky teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita ngeliat. Wah saya pengen hapus tapi gak dega ya teman-teman ya. Karena ini analysis-nya udah saya pakai cukup lama. Dan sebenarnya masih valid gitu loh. Ya technically. Apa yang saya lihat. Satu teman-teman sekalian ya. We have this low point. Creating higher low, higher low, higher low. And then we have a breakdown gitu loh. Semenjak breakdown. Kita gak ngeliat dia naik yang impulsif kayak gimana banget gitu. Jadi USDT dominance itu. Memang pelan-pelan dia bertambah. Pelan-pelan dia naik. Tapi in the end. Secara trend sih. Overallnya. Kita masih bisa considering bahwa all of this. Itu dipertimbangkan sebagai potensi dia membentuk yang namanya. Fase koreksi gitu kan. Nah sebelumnya saya pikir dia udah akan ready nih. Untuk dia menurun lagi atau langsung drop lagi. Ternyata gak juga teman-teman. Ya I believe. This process right now. Berpotensi banget. Dia ngebentuk semacam ABC. Corrective wave gitu ya. Jadi jatuhnya adalah. Satu impulsif down. Going up like this. And then possible going down lagi. Later. Teman-teman sekalian ya. Belum tau kapannya. Karena sejauh ini. Seluruh aset crypto. Bitcoin termasuk all coins itu masih dalam. Tekanan jual. Dan kalau mereka kena tekanan jual. Otomatis. Yang naik harusnya USDT Dominance gitu loh. Nah kalau lihat sekilas USDT Dominance. Dari perspektif time frame. Katakanlah kayak daily ya. Ini sebenarnya kalau di daily. Kita punya satu patokan guys. Support resistance. Yang udah dipertahankan. USDT Dominance at least. Untuk jangka waktu yang lumayan panjang ya. So far di 5,25% lah. Kalau kita ambil pembulatan teman-teman. Dia sudah bertahan di bawah area itu. Sejak tanggal 16 Februari 2024. Berlangsung lebih kurang 130 hari. Under that level gitu loh. So the question is. Apakah ini kita akan ngeliat. Dia mengalami breakout. Atas area itu. Kalau misalkan dia gak breakout ya. Mudah-mudahan. Ya kalau dia gak breakout ya. Katakanlah. Mungkin ya. Sekedar fake out-fake out aja gitu. Kayak pelan-pelan naik. Pelan-pelan naik. Eh dia fake out. Abis itu baru kena reject. Baru dia turun. Nah ini. Bakal jadi good skenario ya. Buat old coins. Atau mungkin buat bitcoinnya. Karena overall. Kalau kalian lihat. Ini kan satu swing dari top ke bawah. Nah ini jatohnya kayak gini teman-teman. Kalau kita pakai Tibonacci retracement. That's exactly ya. 62% retracement. Ada di 5,3%. Dan dia confluence. Dengan previous resistance itu. Jadi mudah-mudahan disini. Ada rejection. Kalau ada rejection. Maka teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan juga. Ya pada pergerakan seminggu ini. Di mana. Sepertinya saya jelaskan. Di previous video update ya. Kita udah ngomongin soal. Inflation Report. Menjadi juru kunci. Untuk pergerakan seminggu ini. Kalau misalnya disitu. Kita dapetin update. Dapetin confirmation. Yang katakanlah Corpice CE. Disini kalau merdasarkannya. Forecast sementara. Ini saya gak tau ya. Dia kayaknya kasih angin sorga teman-teman ya. 2,8% turun ke 2,6%. Itu turun 0,2%. And if this for the first time. Selama 3-4 bulan terakhir ya. Corpice CE. Itu gak turun-turun. Finally dia bisa turun. Ya walaupun disini. Katakanlah 2,7 ke 2,6%. Tapi kan yang utama sebenarnya. Setahu saya Corpice E nya. Karena Corpice E itu. Exclude seasonal food. Dan energy juga. Maka teman-teman ini. Bakal jadi berita yang menggemparkan ya. Buat market technically. Terutama market crypto. Ya by the time itu terjadi. Wah saya rasa ini align gitu loh. Sejajar dengan analisanya. Dan USD dalam minutes. Bisa terkonfirmasi mengalami rejection. I don't know. How far dia bisa reject. But let's say dia reject kayak gini pun. Juga udah cukup oke gitu loh. Minimal bikin market akan cederung. Bouncing ya. Alright. Ya that's more or less teman-teman ya. The idea daripada USDT dominance. Nah sementara untuk Ethereum gimana Vin? Kalau dari lower time frame. Sebenarnya gini guys. Kalau lihat dari perspektif time frame daily. Kita udah masuk area of interest. Which is area of interest ini. Memberikan kita idea. Bahwa kita tuh udah deket dengan area-area demand gitu loh. Cuman kalau saya pribadi ya. Always react to market. At least ya. Wait for the wheels. Itu masuk teman-teman. Ini in terms untuk kita yang mau bertransaksi di futures market. Kalau kayak di spot sih. Ya saya menurut saya ini murah. Yaudah. Kebetulan saya cicil beli. Yaudah saya cicil beli sebagian gitu ya. Saya masuk sebagian teman-teman. Dan ini bukan ajakan membeli atau advice ya. Di dalam bertransaksi. Jadi teman-teman harap bijaksana menfaatkan video ini. Alright. Nah cuman yang menjadi permasalah adalah futures marketnya. Is it good enough kita untuk ngelong? Ya kan. Supaya kita bisa istilahnya dapetin kesempatan reboundnya dia. Dan faktanya adalah. Saat ini tekanan jual masih lebih agresif. Dan kalau misalkan di perspektif time frame 4 jam ya. Actually sebenarnya masih ada enough space lah. Buat Ethereum mengalami koreksi lebih jauh teman-teman sekalian. Ya bisa dibilang tadi saya di spot juga. Terburu-buru mungkin membelinya ya. Tapi gak juga lah ya. Buat saya disini oke. Cukup murah. Oke. I'm gonna start buying ya. Cicil teman-teman. Pertahap pelan-pelan. Nah sekarang positioningnya. Kalau kita ngelihat di Ethereum ya. Ini saya boleh marking seperti ini. Kita bisa ngelihat ini adalah. Last time buyers masuk before. Price rejection. Rejecting and then going low ya. Going lower low. Dan sangat-sangat impulsif. Sangat-sangat signifikan. Nah sekarang walaupun katakanlah nih teman-teman. Wah ini kayaknya 8 menit lagi bakal closing dalam ngebentuk bullish engulfing ya. Jangan dipercaya teman-teman ya. Nah itu bisa aja dia naik sebatas hanya untuk ngambil liquidity terhadap salah satu high point ini. And then when there is enough buyers ya. Ketika orang-orang start buying lagi. Ya dia kena rejection lagi dan follow the previous trend gitu loh. Jadi dia bisa create lower low lagi. Karena so far teman-teman belum ada indikasi sama sekali kita bisa ngeliat dia mengalami reversal atau rebound gitu ya. Apalagi biasanya based on experience-experience saya yang dulu-dulu. Kalau udah dalam keadaan tekanan jual kayak gini. Bakal take time deh. Ya. Bakal take time bisa kayak mungkin semingguan dua mingguan gitu ya. Dia konsolidasi dulu. Begitu nanti ada final capitulation. Dibawa turun dibantik sekali lagi. Ya more leverage traders kena liquid. Baru kemudian market bisa spike up gitu ya. Itu biasanya saya bilang whales itu cuma lepas gas gitu loh. Kalau dia lagi ngebut kecepatan penuh. Dia cuma lepas gas dikit. Biar orang mikir loh kenapa dia mengalah gitu kan. Begitu dia udah liat ke belakang. Tiba-tiba di brrrrm nah dari belakang. Wawancay gitu ya. Ya kayak gitu lah kira-kira teman-teman. Jadi dibawa turun lagi. Dibikin scary ya. Konsolidasi nanti panjang teman-teman ya. Dibikin wah kayaknya bakal naik nih. Wah ternyata nggak turun lagi. Ya in the end. One more final capitulation. And then fake out. Baru kemudian dia rali. Ya. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya. Itu kalian bisa berkaca pada kondisi Bitcoin. Pada 2021. Ya tepat pada saat itu. Before kita ngeliat dia balik rebound teman-teman sekalian. Tepatnya pada sekitaran. Berapa was it teman-teman ya? Ah this one teman-teman. I'm sorry ya. Tepatnya disini ya kan. Ketika everybody start thinking bahwa. Oh wait a minute bro. I think. Ini descending triangle nih. Wah ini dia nih ya. Descending triangle. Yang bakal nge-send Bitcoin turun. Sampai ke 30 ribu dollar. Ah sorry. Ini 30 ribu dollar. I mean. Bisa dibawa 30 ribu dollar gitu kan. Bisa jadi dia bakal balik sampai ke 15 ribu. Dan bla 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 gitu kan. So kita marking disini. Wah ini descending triangle nih. Bla 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 bla. Begitu jebret. Nah makin jadi. Makin yakin dia. Ternyata besokannya. Boom. Dibalas bullish engulfing. Next day nya dia. Closing bullish. You know what bro. I don't think we gonna see. It's a bullish ya. Probably ini cuma fake out doang. Mungkin ini retest terhadap supply doang. Abis itu reject lagi. Dan. Seterusnya. 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 Wah ini makin naik nih. Testing trend line atas ya. Wah. Duh kok tiba-tiba dia naik. Lah kok. Wah. Wah. Udah terlambat temen-temen ya. Everything's late ya. Kemudian ada orang ya biasa. Bear boy kan. Lihat ini. Wah ini mah liquid sweet bro. Habis ini pasti bakal begini. Turun lagi lebih dalam. Ternyata. Ya gak juga ya. Malah dia naik. Dan dia recover. Gitu loh temen-temen sekalian. Ya. Nah sometimes kondisi kayak gitu terjadi. Dilakukan para whales. Bertujuan untuk apa. Membuat satu final capitulation. Bikin orang-orang panic selling. Ketika mereka. Membayangkan. Impian mereka bisa jadi kenyataan. Bahwa market bakal. Crash. Crash. Crashnya. Jadi mereka jualan sekarang. Gitu loh. Ya kan. Pada saat kondisi kayak gini. Pasti ada aja orang yang kepikiran. Apa gue jual dulu ya. Nanti dibawa baru beli lagi. Gitu. Padahal udah terlanjur. Misalkan ngeholdnya. Dan udah floating lebih dari 40%. 50%. Kayak sayang temen-temen sekalian. Gitu loh. Better kalian hold. And then. Ya expect. After summer. Kita bisa dapet pergerakan yang sangat impulsif. Karena faktanya. Seperti yang saya jelaskan. Di live streaming sebelumnya. After summer holiday. Rata-rata market baru start rebound. Gitu kan. Ya itu setelah memasuki September. Oktober. Ya. November. Rata-rata performance-nya lebih bagus. Nanti mungkin saya bawakan data-data lagi. Supaya temen-temen bisa lihat langsung. Alright. So. Buat saya kesimpulannya. Ya untuk saat ini Ethereum. Gimana ya. Buat saya Ethereum. Buat saya temen-temen ya. Golden ratio. Terbilang area atau level cukup murah. Bagi saya. Ya kemarin katakanlah. Ah gue FOMO nih. Gue pengen beli nih. Karena abis ini ETF spot. Di launch ya. Untuk Ethereum up only. Gak mungkin koreksi. Ya kan. Cuma orang bodoh. Yang bilang sell the news event. Nah. Ternyata. Beneran ada. Sell the news event-nya gitu ya. Dan sekarang. Kamu dapet koreksi. Dapet discount. Daripada kamu FOMO disini. FOMO lah disini. Gitu. Ya. Minimal. Cicil beli. Katakanlah. Kalian udah spare cash gitu kan. Misalkan 5% atau 2,5% dari Totoporto. Ya. Kalian start cicil beli. Ya boleh lah cicil beli sebagian gitu. Ah boleh lah cicil beli sebagian. Sambil nunggu reversal-nya. Ya. Kalau nanti udah reverse. Time frame hourly-nya juga valid. Dia mengalami reversal. Nah ini. Kalau kalian mau manfaatin long. Ya silahkan gitu ya. But for now. Guys. As long Ethereum ya. Masih dalam keadaan struktur bearish. Yang tadi saya bilang sama teman-teman. Maka kamu jangan coba-coba untuk counter the flow. Memanfaatkan leverage apa lagi ya. Dengan long leverage. Terus kalian confident. Abis ini bakal bottom. Enggak ya. Itu gak bisa terjadi teman-teman. Kenapa? Karena balik lagi. Kita gak bisa kontrol harga. Yang kita bisa lakukan adalah react to market. Let's see ya. Ini kalau misalnya mau ditambahin nih. Apakah ini jadi trendline? Bisa teman-teman. Actually kalian bisa lihat ini as a trendline juga. Actually kalian bisa lihat ini as a trendline juga. Dan maybe it's a retest on the trendline. But ya once again teman-teman. As long the seller's selling control. Jangan berspekulasi. Itu dulu. Oke. So this can be the idea. And the update from me. For Ethereum. Nanti kita update lagi untuk Bitcoin-nya. See you guys again soon. Cheers. God bless guys. Bye-bye.